Halo semuanya, masih bersama channel Kuliah Online Ekonomi Kita ke video keempat dalam seri Aggregate Demand Sekarang kita akan membahas kurva IS dan LM Dan fluktuasi ekonomi Oke, kita akan mulai membahasnya Oke, kita mulai konsepnya Jadi, perpotongan antara kurva IS dan kurva LM Itu akan menentukan tingkat output atau tingkat pendapatan keseimbangan Nah, ketika kurva IS atau kurva LM Atau malah keduanya bergeser Itu akan mengubah keseimbangannya Jadi, outputnya juga akan berubah Pendapatannya akan berubah Output dan pendapatannya akan berfluktuasi Jadi, pergeseran kurva IS atau LM telah kita pelajari Ini bisa terjadi karena beberapa hal Misalnya, untuk kebijakan fiskal Artinya, saat kita mengubah G Atau mengubah T Itu akan menggeser IS Kebijakan moneter Saat misalnya menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar M Itu akan menggeser LM Kemudian juga ada shock atau perubahan exogen lainnya Terhadap kurva IS dan LM Sekarang kita akan membahas Pergeseran IS-LM ini Karena kebijakan-kebijakan itu Tapi sebelumnya kita review dulu Apa yang telah kita pelajari sebelumnya Oke Untuk kebijakan pemerintah Berupa menaikkan G Atau menurunkan T Itu akan menggeser kurva IS ke kanan Yang kedua Saat pemerintah menurunkan G Atau menaikkan T Akan menggeser kurva IS ke kiri Kemudian yang ketiga Saat bank sentral Itu menambah jumlah uang yang beredar Menambah M Maka LM akan bergeser ke kanan Sebaliknya yang keempat Jika bank sentral itu mengurangi jumlah yang beredar M-nya turun Maka kurva LM akan bergeser ke kiri Oke Sekarang kita akan membahas Kebijakan fiskal pemerintah yang pertama Dengan menaikkan G Menaikkan Government Expenditure dan Investment G Di keseimbangan awal Yang merupakan perpotongan antara IS dan LM Tingkat bunga keseimbangannya terjadi di RCN Sedangkan output keseimbangannya terjadi di Y1 Nah Saat pemerintah menaikkan G Maka kurva IS akan bergeser ke kanan Dari IS1 menjadi IS2 Oke Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah tingkat bunga akan naik Dari R1 menjadi R2 Dan tingkat pendapatan akan naik dari Y1 menjadi Y2 Oke Ini adalah kesimpulan kita Jika pemerintah menaikkan G Maka IS akan bergeser ke kanan R-nya akan naik dari R1 ke R2 Dan Y-nya juga akan naik dari Y1 ke Y2 Oke Yang menjadi pertanyaan adalah Saat kita membahas keseimbangan di pasar Barang dan jasa tadi Saat pemerintah menaikkan G menjadi delta G Maka Y akan berubah menjadi multiplier tertentu Tetapi sebenarnya Saat kita juga memasukkan unsur keseimbangan di pasar uang Nilainya perubahan Y-nya tidak sebesar multiplier itu Oke Kita akan bahas satu persatu Tadi Saat ada kenaikan G Delta G Maka kurva IS akan bergeser ke kanan Bergeser ke kanan sebesar multiplier Sebesar 1 dibagi 1 min MPC Dikalikan dengan delta G Oke Nah disini output atau pendapatannya akan naik gitu ya Nah Namun Kenaikan Y itu juga akan Di pasar keuangan Dari permintaan dan penawaran uang gitu ya Kenaikan Y menyebabkan kenaikan permintaan uang Kenaikan permintaan uang Menyebabkan tingkat bunga Akan menjadi naik Tingkat bunga naik Berarti akan mengurangi investasi Sehingga Kenaikan Y-nya Y2 min Y1-nya itu Tidak sebesar 1 Dibagi 1 min MPC Dikalikan dengan delta G Tetapi Dengan nilai yang sedikit lebih kecil Oke Kita beralih ke kebijakan fiskal yang kedua Saat pajak turun Jadi delta T-nya negatif Karena pajaknya turun Oke Di keseimbangan awal Perpotongan antara IS1 dan LM Itu tingkat bunga keseimbangannya R1 Outputnya ada di Y1 Oke Dan kita sudah belajar Saat pajak turun Maka kurva IS akan bergeser ke kanan Yang menyebabkan terjadi keseimbangan baru R-nya menjadi R2 Y-nya menjadi Y2 Gitu ya Jadi ini adalah Kesimpulan kita IS ke kanan R-nya naik Dan Y-nya juga naik Oke Namun disini Sama seperti Saat kita tadi Menganalisis Perubahan G Perubahan Y-nya Itu tidak sebesar multiplier Tetapi lebih sedikit Penjelasannya seperti ini Oke Yang pertama Jadi misalnya Oke lah Saat Teksnya turun Maka konsumen akan Untung gitu ya Karena dia Akan memperoleh Disposible income Yang lebih Tinggi Sehingga konsumsinya Akan Naik Gitu ya Konsumsinya akan naik Maka kurva IS-nya Akan bergeser ke kanan Dengan multiplier Sebesar Minus MPC Dibagi dengan Satu min MPC Dikalikan dengan delta T Karena delta T-nya negatif Maka nilai ini Menjadi positif Gitu ya Jadi Y-nya akan bertambah IS akan bertambah Bergeser ke kanan Oke Namun Karena kenaikan Y tadi Ini akan menyebabkan Di pasar keuangan Ini akan menyebabkan Permintaan uang Menjadi naik Saat permintaan uang Menjadi naik Maka Keseimbangan R-nya Kita tadi sudah Membahas gitu ya Penawaran uang Sumuhnya vertikal Permintaan uang Berslop negatif Saat permintaan uang Ini naik Maka Tingkat bunga Juga akan ikut naik Kenaikan R Di sisi investasi Berarti akan mengurangi Investasi Sehingga akan Mengurangi Y Secara total Kenaikan Y-nya Y2-Y1 Itu tidak sebesar Multiplier Tidak sebesar Pergeseran IS Di angka Satu tersebut Oke Sekarang kita akan Membahas Kebijakan moneter Misalnya M-nya Naik Uang yang beredar Ditambah oleh Bank sentral Oke Sebelum Andanya kebijakan ini Keseimbangan terjadi Di perpotongan IS Dan LM1 Dimana tingkat bunganya R1 Dan outputnya Di Y1 Kemudian Karena Jumlah uang yang Beredar naik Maka delta M Lebih besar daripada Nol Ini akan Mengeser kurva LM ke kanan Oke Menjadi LM2 Dan kita Akan Mempunyai Keseimbangan baru Menyebabkan Turunnya tingkat bunga Dari R1 Menjadi R2 Dan Outputnya Akan naik Dari Y1 Ke Y2 Kenapa? Karena Dengan turunnya tingkat bunga Investasinya Akan naik Sehingga Outputnya Atau pendapatannya Juga akan naik Oke Itulah dampak Dari Bertambahnya Jumlah uang Yang beredar Oke Sekarang kita akan Membahas Respons Antar kebijakan Jadi misalnya Ada kebijakan Fiskal tertentu Misalnya Adalah Kenaikan pajak Mungkin Bank sentral Akan merespons Dengan berbagai Alternatif Kebijakan Jadi Misalnya Bank sentral Tidak Melakukan Kebijakan Jadi Money supply Konstan Atau Bank sentral Akan melakukan Kebijakan Tertentu Sehingga Tingkat bunganya Konstan Atau Bank sentral Akan melakukan Kebijakan Tertentu Sehingga Output Atau pendapatannya Konstan Jadi sebenarnya Ini adalah Respons Kebijakan Moneter Atas Kebijakan Fiskal Tertentu Bagaimana Bank sentral Meresponsnya Dengan Cara Menggeser Kurva LM Sehingga Memenuhi Alternatif Kebijakan Tadi Oke Kita bahas Satu persatu Respons Kebijakan Moneter Tadi Atas Kebijakan Fiskal Misalnya Tadi Kebijakan Fiskalnya Adalah Menurunkan Pajak Oke Yang pertama Adalah M Dibuat Konstan Berarti Bank sentral Tidak Tidak Melakukan Kebijakan Tertentu Jadi Di Kesimbangan Awal Perpotongan IS1 Dan LM1 Ada di R1 Dan Y1 Karena Pemerintah Menurunkan Pajak Kebijakan Fiskalnya Seperti itu Maka IS Akan Bergeser Ke kiri IS1 Menjadi IS2 Akibatnya Apa Akibatnya R nya Naik Dari R1 Ke R2 Dan Y nya Juga Naik Dari Y1 Ke Y2 Jadi Delta Y nya Berubah Y2 Min Y1 Dan Delta R nya R2 Min R1 Itu adalah Respon Yang pertama Bank sentral Tidak melakukan Kebijakan Apapun Jadi M nya Konstan Yang kedua Misalnya Bank sentral Akan Merespon Sedemikian Rupa Sehingga R nya Konstan Tingkat Bunga Konstan Oke Ini adalah Dampak Dari Adanya Kebijakan Fiskal Tadi Oke R1 Berubah Menjadi R2 Y1 Berubah Menjadi Y2 Oke Kemudian Bank sentral Halus Melakukan Kebijakan Tertentu Sehingga R nya Itu Tetap Dipertahankan Di R1 Bagaimana Kebijakannya Dengan Menggeser LM Kemana Digesernya Ke Kanan Biar Berpotongan Ke IS2 Sedepikan Rupa Sehingga R nya Menjadi R1 Jadi Digeser Seperti Ini Oke Menjadi LM2 Perpotongannya R nya Kembali Ke R1 Oke Dengan Cara Apa Dengan Cara Menaikkan M Menaikkan Jumlah Uang Yang Beredar Oke Kita Sudah Membahasnya Tadi Sehingga Level Y nya Menjadi Y3 Maka Disini Delta Y nya Menjadi Y3 Min Y1 Dan Delta R nya 0 Dari Kebijakan Fiskal Yang Direspons Dengan Kebijakan Moneter Tadi Oke Misalnya Sekarang Bank Sentral Merespons Kebijakannya Sedepikan Rupa Sehingga Y nya Sekarang Yang Konstan Oke Ini adalah Keadaan Keseimbangan Setelah Adanya Kebijakan Fiskal R1 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 Berubah Dari R1 Ke R2 Y1 Berubah Dari Y1 Ke Y2 Kebijakan Moneternya Adalah Sedampingan Rupa Sehingga Y nya Harus Kembali Ke Y1 Maka LM nya Harus Dikeser Ke Kiri Ke Atas Menjadi LM2 Ini Dengan Cara Apa M nya Diturunkan Gitu Ya Nah Saat LM nya Menjadi LM2 Maka R nya Sekarang Menjadi R3 Tapi Y nya Kembali Ke Y1 Perpotongan Antara LM2 Dengan IS2 Oke Jadi Delta Y nya 0 Sedangkan Delta R nya R3 Dikurangi Dengan R1 Oke Sekarang Kita Membahas Sock Terhadap Kurva IS Dan LM Sock Ini Berarti Sock Terhadap IS Ini Berarti Adanya Perubahan Exogen Dalam Permintaan Barang Dan Misalnya Apa Sock Terhadap IS Misalnya Ada Stock Market Boom Atau Crash Jadi Akan Mengubah C Kemudian Ada Perubahan Ekspektasi Ekonomi Ini Bisa Mengubah C Bisa Mengubah I Saat C Atau I Berubah Maka Plan Expandition Berubah Dan IS Juga Akan Berubah Kemudian Shock Terhadap LM Berarti Perubahan Exogen Dalam Permintaan Uang Misalnya Apa Misalnya Adalah Pembatasan Kartu Kredit Kemudian Banyaknya ATM Dan E-Banking Ini akan Mengaruhi Atau Mengubah Money Demand Pembatasan Pembatasan Kredit Berarti Menaikkan Money Demand Banyaknya ATM Atau E-Banking Berarti Akan Menurunkan Money Demand Oke Saat Money Demand Berubah LM Akan Berubah Itu adalah Contoh Shock Dalam IS Dan LM Sampai 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 Sampai